Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih 3 tahun. Untuk meyakinkan satu sama lain agar dapat restu dari orang tua masing-masing. Tapi aku penasaran, Mak. Ketika Amanda ini jadi seorang flight attendant, ya kan? Baik, ya. Oke, itu gimana pada saat kan kalau kita naik pesawat, biasanya langsung ada announcement. Announcement, ya? Iya, kan gitu kan ya? Gimana kalau kita dengerin welcome announcement dari Amanda? Atau aku kamu yang praktekin gimana? Boleh gak sih? Welcome announcement tuh panjang, biasa kita baca lisi. Gak ada masalah, aku baca kamu yang meragain, ya kan? Oke. Feby, coba Feby. Ya bener, udah lama loh gue gak naik pesawat, tau kemana nih Feby. Ini punya siapa? Saya. Oke, udah lama ya kan? Kita cintanya pakai pramugari kan biasanya pakai... Dia di leher gitu ya? Iya. Coba. Pakai shawl. Kangen naik pesawat deh. Cukup ya, salah bu. Eh, emang mansal ya? Gimana sih, coba lagi gimana? Vega, Vega, Vega coba, coba bantuin gue. Coba. Temenin Amanda. Lu mah malah masang bandana sih. Ini ceritanya kita... Nah, itu udah. Ada lagi gak satu lagi sepanduk, sepanduk Feby. Feby buat Vega. Nggak ada. Nggak ada. Ebi, Ebi. Gak boleh ya ya? Vega, Vega, kalau gak lu jadi penumpang, cena penumpang. Oh iya penumpang. Oke, oke. Amanda meragain, dia beberes ya. Aku yang announcement, welcome announcement ya. Baik, baik. Pertanyaan naruk hopper. Penumpangnya ngadepnya berarti ke saya ya? Ntar dulu, naruk hopper dulu mbak. Oke. Taruk hopper baik. Taruk hopper. Oh banyak banget. Ya banyak banget penumpangnya. Para penumpang yang terhormat selamat datang di penerbangan. Mbak ada orange juice gak? Lagi ngomong mbak, pengen kesel banget. Kan ada di ini. Iya saya kan ya. Ulang ya. Para penumpang yang terhormat selamat datang di penerbangan impian. RM121 dengan tujuan hidup bahagia bersama dia. Hahaha. Penerbangan ini akan kita tempuh dalam waktu kurang lebih tiga tahun. Untuk meyakinkan satu sama lain agar dapat restu dari orang tua masing-masing. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum lepas landas kami persilahkan kepada Anda. Untuk menegakkan sendaran kursi, praktekin oke. Dan menetapkan hati Anda agar selalu menjaga hati yang mudah rapuh ini. Hahaha. Atas nama impian air, Kapten Satrio dan seluruh awak pesawat yang bertugas. Mengucapkan selamat menikmati penerbangan ini. Dan teruslah hidup bahagia bersama si dia. Hahaha terima kasih. Eh tunggu dulu, tunggu dulu itu pramugari yang sebelah sini. Iya. Kenapa nama laki gue dibawa-bawa laki gue ada di rumah tadi. Satrio tadi saya nyebutnya. Adin. Adin. Emang yang namanya Satrio suami ibu doang apa? Ibu nama suaminya Satrio siapa saya tanya? Satrio Dewan Doro. Ih ini mah Satrio Dewan Toro. Ini mah Satrio Bajah Hitong. Hahaha. Ibu Satrio Satrio Dewan Doro. Ini Satrio Dewan Perwakilan Rakyat. Hahaha. Oke gak masalah. Eh lu tadi ngomong kayak gitu lu malah kayak penyiar berita kayak Jeremy Teti tau gak? Eh Jeremy Teti pernah jadi pramugari kenapa lu? Eh pramugara dia kan jawab. Coba lu bisa. Heboh ini ya. Berarti Amanda yang contohin ya. Iya coba. Baik, baik. Oke oke. Pegangin mbak. Ada MC disuruh-suruh begini. Berarti KPG hafal announcementnya ya. Aku yang ngomong ya kamu yang ini ya. Yuk yuk. Ting nong ning gitu. Eh kayak kereta. Lu pernah naik pesawat gak sih? Yaudah lah ya. Dia terakhir aja naik bemo gimana tau naik pesawat sih. Tapi ada bu. Ada bu di bandara begitu bunyinya. Ada. Pernah aku ke bandara apa gitu. Itu panggilan-panggilan. Cing Jui panggilan kepada. Salam. Yaudah lah ya. Para penumpang yang terhormat. Selamat datang di penerbangan impian RM21. Dengan tujuan hidup bahagia bersama Tia. Penerbangan ini akan kita temukan dalam waktu kurang lebih tiga tahun. Untuk yakinkan satu sama lain agar nama terstu dari orang tua masing-masing. Kayaknya bindeng nih ya pramugarinya ya. Perlu kami sampaikan bahwa sebelum lepas landas kami persilahkan kepada Anda untuk menegakkan sandaran kursi. Dengan mematapkan hati. Mohon maaf ini emang bener di emang dipencet gitu hidungnya apa gimana sih? Enggak kan ya? Suaranya bu suaranya mirip. Gak ada gak ada. Lu mau ngacau ini ntar marah lu bu. Pada marah lu pramugari lu. Yalah kan ini ala-ala gue. Eh pramugari-pramugari udah jangan bersih duduk lu. Panggil peserta kedua. Repot banget ah. Tepuk tangan sekali lagi buat Amanda. Terima kasih. Amanda tetap disini. Sekarang aku akan panggil ini peserta kedua kita. Ini dia Owi dari Bandung. Bro bisa lebih semangat lagi gak bro? Bisa tuh teh. Wih cakep gitu. Alwi gimana tadi lihat penampilan Amanda? Penampilan Amanda bagus tapi lebih bagus Alwi. Alwi pede tetap ya? Pede. Yakin ya? Yakin. 100% ya? 100 ribu. Tidak eh 100 ribu. Dikit amat Wih. Jangan mengecewakan sama keluarga ya Wih ya. Betul. Pedenya harus seribu pol ya. Oke siap. Kalau gitu kita akan lihat penampilan dari Alwi dari Bandung tentunya. Tapi setelah saat ini jangan kemana-mana tetap di mikrofon impian. sekali lagi bersama. See you today. Bye bye. Bye bye. Bye bye! Bye bye!